Kau sudah gila ya? Kau telah menjadi benar-benar pikun. Kau pikir kau akan memastikan akan berakhir dengan mangkuk pengemis? Kenapa kau harus mendukung miris Altunia? Kau berdiri membelanya. Dan kau bahkan tidak bisa tahu siapa musuhmu dan siapa temanmu saat ini. Hal yang diinginkan oleh kucing adalah minum susudar yang licik. Dia tidak pernah berpikir berteman dengan pemimpin. Sehingga dia dapat makan setiap hari. Kenapa sekarang kau bicara tentang kucing? Kau tidak pernah berpikir dengan jangka panjang. Razia dan Altunia sedang lemah. Kita bisa menyingkirkan mereka. Setiap kali kita inginkan. Tapi rubah dari luar ini bisa menghancurkan semua harapanku. Rubah yang mana? Dan kucing apa? Kenapa aku tidak bisa berhenti bicara dalam caka teki? Ini sifatku menjadi misterius. Tidak bisa aku tahan. Baiklah. Akanku buat sangat jelas dan dengarkan baik-baik. Iqbal dan Moizuddin memiliki hak untuk tahta. Dan Sultan Altamas akan memilih salah satu dari mereka sebagai pewaris tahtanya. Dan aku mendapatkan kesempatan untuk mempermalukan Moizuddin di depan Sultan. Oleh karena itu, aku membela Altunia. Ini sangat sederhana, tapi kau tidak bisa mengerti. Yang Mulia, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, Yang Mulia. Sultan sangat marah karena pedangnya telah dicuri, Yang Mulia. Siapa pencuri baru ini? Di antara begitu banyak bandit. Apa? Pedang Sultan telah dicuri? Siapa yang mencurinya? Tidak masalah bagi kita. Siapa yang akan mencuri pedang itu? Aku tidak akan mencuri pedang hanya untuk menguasai Delhi. Apa kita disalahkan untuk perbuatan ini? Ini merupakan penghinaan pada kita. Aku tidak bisa mentolerin sebuah penghinaan. Iqbal, bersabarlah. Kehilangan kesabaran tidak akan membawamu kemanapun. Ibu, ini bukan masalah kecil. Apa Sultan menganggap kita semua pencuri dan memberitakan pecarian? Apa? Pedang ayahku telah dicuri. Bagaimana caranya? Siapa yang mencurinya? Siapa yang berani melakukannya? Tuan Putri, hamba juga tidak tahu. Tapi Sultan sangat marah sekali. Beliau sering memanggil semua orang. Altunia, ikut denganku. Tidak. Ku tidak perlu membawa Altunia bersamamu. Altunia tetap di sini. Aku akan pergi dan memeriksa apa yang terjadi. Ayo, Fatima. Ayahku telah diberitahu. Pedang pusaka keluarga kita telah dicuri. Tidak ada orang di sekitar yang mengumumkan bahwa dia pencuri. Tapi aku benar-benar yakin bahwa seseorang yang sayang padaku telah mencuri pedangku. Aku juga tahu bahwa orang itu hadir di ruangan ini saat ini. Tapi yang mulia, ada banyak hamba dan pelayan di sini. Sangat mungkin bahwa salah satu mereka pencurinya. Seorang hamba tidak akan berani menyentuh pedangku karena dia tahu itu bukan haknya. Aku yakin seseorang dari keluarga ini telah berani melakukannya. Aku yakin ini pekerjaan orang dalam. Orang yang sangat dekat dengan kita. Ayah, kenapa kau menatapku seperti itu? Aku berani bersumpah, Ayah, kalau aku tidak melakukan apapun. Aku bersumpah atas nama ibuku juga. Aku telah menjadi sultan sekali. Dan bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Aku yakin mereka yang melakukannya. Dengar, Ruknuddin. Aku milik keluarga kerajaan. Aku istri pertama Sultan Al-Tamas. Itu bukan karakterku untuk mencuri atau menipu orang. Kau benar sekali. Kami sangat menyadari aristokrasimu itu. Kupikir kau tidak mendapatkan cukup uang untuk minuman keras dan perjudian di kerajaanmu. Dan itu sebabnya kau datang kembali. Pertama, kau harus melihat kecermin Usma. Suamimu ternyata seorang pengkhianat. Karena dia berharap untuk bisa mendapatkan tahtah Delhi. Hei, perempuan tua. Aku minta jaga bahasamu. Kalau kau mengucapkan kata-kata buruk terhadap orangtuaku, maka aku akan memotong tubuhmu. Hei, hei. Apa ibumu tidak pernah mengajarkan sopan santun untuk bicara dengan wanita? Itulah sebabnya kenapa semua wanita di Harim ini merasa takut kepadamu. Mereka semua bilang padaku bahwa kau telah melakukan penyiksaan kepada mereka. Kau melakukan mereka sangat tidak manusiawi. Kau telah membuat hidup mereka seperti di neraka. Ini adalah kejantanan Moizuddin yang Allah telah rampas darimu. Dan kau lapiaskan frustasi ini dengan mencabuk hewan tidak berdosa karena kau tidak bisa menunjukkan kekuatanmu pada siapapun. Tenang kalian semua. Apa ini adalah cara untuk bicara? satu sama lain dan kemudian kau mengakui bahwa kau termasuk keluarga kerajaan. Yang kau katakan itu benar, Nek. Kalian telah melampaui semua batas. Jangan lupa kalau kita ini adalah keluarga. Putri, saat ini kau pasti ingin menceramai kami dan menegur kami, kan? Mungkin karena kau tahu bahwa Atunia telah melakukan pencurian itu. Ngomong kosong, apa yang kau bicarakan? Apa kau sudah tidak waras? Anakku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Biarkan aku bertanya. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Tidak ada yang tahu siapa dia dan juga tidak ada yang tahu tentang latar belakang keluarganya. Kita tidak tahu apa-apa tentang dia. yang kita tahu bahwa dia adalah seorang kekasih yang oportunis. Itu saja. Tidak ada yang lain. Jaga bicaramu, Moizuddin. Sebaiknya kau bercerminlah dulu sebelum menyalahkan orang lain. Tenang, Razia. Segera bawa Atunia padaku. Ayah? Ayah, jangan dengarkan mereka. Atunia tidak melakukan apa-apa, ya? Aku tidak mengerti apa yang Sultan rencanakan. Maaf, Yang Mulia Sultan. Aku tidak tahu apa yang Anda pikirkan tentang aku. Tapi aku yang mengatakan sesuatu padamu. Aku memanglah orang miskin. Aku adalah seorang pengembara dan juga yatim piatu. Tapi aku bukan pencuri. Tapi jika seorang Sultan yang baik hati dan terhormat seperti Anda berpikir, aku pencuri. Aku tidak akan mengatakan apa-apa dalam pemilaanku. Silakan Anda menghukumku. dengan cara apapun. Diamlah. Itu sudah cukup. Jangan mengeluarkan kata-kata lagi. Bagaimana mungkin Ayah berpikir kalau Atunia mencuri pedang itu? Aku benar-benar tidak percaya. Tapi aku tahu Ayah tidak pernah keliru. Lalu bagaimana dia bisa memperkesalahan seperti itu? Putri, Yang Mulia memanggil Anda. Tuan Putri, kendalikan amarah Anda. Jangan mengatakan apa-apa di depan Yang Mulia yang bisa menyakitinya. Anda bisa melakukan itu, kan? Aku minta maaf, Ayah. Tapi kalau Ayah percaya Atunia pelakunya, maka Ayah harus memutuskan hukumannya. Tentu. Jika pelakunya tidak dihukum karena kejahatannya, itu akan menjadi tidak adil. Dan kau sangat tahu bagaimana aku adil dalam melakukan banyak hal. Simpan itu dalam pikiran. Aku telah memutuskan dan hukumannya adalah bahwa dia akan menjadi gubernur Batinda yang merupakan bagian dari Delhi. Ayah? Aku meminta maaf, Yang Mulia. Tapi jika Yang Mulia menunjukku sebagai gubernur hanya untuk menjauhkan aku dari Putri Razia, maka aku menolak jabatan itu. Aku bisa pergi dari hidupnya. Aku merelakannya. Tidak, Altunia. Jabatan gubernur adalah upahmu untuk mengalahkan Rukmuddin dalam kontes. Tidak. Ayah? Ayah bagaimana bisa tahu kalau Altunia adalah orang yang mengalahkan Rukmuddin? Karena aku ayahmu. Tidak. Aku pasti akan membuat pertanyaan tentang pada siapa. Aku akan memberikan tangan putriku dalam pernikahan. Ah. 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 Yang Mulia, apa itu berarti Anda telah merestui pernikahan kami berdua? Ah. 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 Apa itu berarti ayah Ah. 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 Setuju dengan pernikahan kami? Masalahnya sederhana. Tapi kalian berdua tampaknya bingung. Ah. Kalau begitu baiklah biar ku ulangi apa yang kukatakan tadi. Benar. Aku menyetujui putriku Razia menikah dengan Mirza Altunia. Ah. 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 Aku setuju. Ah. 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 Apa ini? Apakah ini mimpi? Apa aku tidak salah dengar? Aku adalah orang yang salah paham. Aku gagal memahami kebaikan hati Altunia. Tapi permata akan bersinar cerah. Aku benar-benar yakin bahwa tidak ada yang lebih baik dari Altunia untukmu di seluruh dunia ini. Kenapa kau berdiri jauh, Altunia? Kemarilah. Sejak saat ini, jangan pernah katakan kau tidak memiliki keluarga. Kau memiliki hubungan dengan Sultan Al-Tamas sekarang. Dan mulai hari ini, kau kusayang seperti anakku. Semua dari kita berlayar dalam perahu yang sama. Tapi aku minta maaf untuk mengatakan kita saling membuka aib di depan Sultan. Kami mengungkapkan rahasia masing-masing. Kau lah yang memulai nyaturkan. Kalau saja anakmu tidak menuduh kami, hal itu tidak akan menjadi seperti ini. Kau terlihat cukup baik untuk itu. Semuanya kau katakan. Jadi, bagaimana kalau anak itu mengatakan sesuatu yang buruk? Kau bisa tetap diam, kan? Apa kau tidak bisa bicara, Usma? Anakmu itu menyebut anakku seseorang yang impoten. Bertengkar. Kalian terus saja saling bertengkar. Aku akan mengambilkan kalian semua beberapa pisau, hingga kalian bisa saling membunuh satu sama lain. Kalian semua berkelahi di sini. Tapi sementara itu, Sultan telah memilih Altunia sebagai gubernur di Batinda. Selain itu, Sultan sendirilah yang telah mencuri pedang kerajaan itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Sekarang dia telah menjadi seorang gubernur. Dan dia dengan senang hati pergi ke masjid untuk berdoa. Ya Allah. Aku bersyukur dan berterima kasih padamu atas kebahagiaan yang engkau berikan. Satu hal yang kuinginkan adalah cinta. Dan engkau memberikan cinta itu. Aku merasa seperti kau telah memberiku kehidupan kedua. Ayah, kau benar-benar baik. Ayah benar-benar ayah sejati. Sejujurnya, tidak ada ayah yang lebih baik darimu di seluruh dunia ini. Ayah telah memberiku semua kebahagiaan di dunia. Kita hanya harus mengirim kerabat celaka itu pergi sekarang. Mereka bisa pergi dan berperilaku kasar di rumahnya. Anakku, ini tidak akan mudah. Karena Moizuddin dan Iqbal adalah satu-satunya pilihan yang harus dipilih untuk menjadi Sultan Delhi atau Ruknuddin kembali. Bagaimana kau bisa melakukan itu, ayah? Apa ayah tidak melihat betapa kasarnya mereka? Mereka bertindak dengan cara yang paling hina. Mau bagaimana lagi, aku tidak punya pilihan. Apapun alasannya, mereka adalah saudara darahku. Dengan demikian, hanya mereka yang memiliki hak. Tapi mereka bertiga tidak mampu, ayah. Ayah melihatkan yang Ruknuddin lakukan ketika dia menjadi Sultan. Ayah juga pasti tahu berapa banyak pengorbanan seseorang untuk pemerintah. Itu benar. Tapi siapa yang membuat pengorbanan? Dan aku tidak bisa menilai kemampuan siapapun tanpa menguji mereka. Kau bisa menguji mereka, ayah. Tapi jangan menyerahkan tampu kekuasaan pada mereka. Atau mereka akan menghancurkan segalanya. Itulah yang kutunggu anakku. Setidaknya, kau menyadari bahwa mereka tidak mampu. Kau bisa melihat bahwa ketiganya tidak cocok untuk memerintah. Dan aku tidak berpikir ada orang yang lebih mampu darimu dalam memerintah Delhi. Ya Allah, yang ku harapkan sekarang adalah pergi jauh dengan raziaku dan menjalani hidup dengan cinta. Cinta dalam namamu, Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih.